Pelaku spesialis pencurian motor di 3 TKP berbeda di wilayah Kejamaatan Jambi Timur, Kota Jambi, berinisial AW, berusia 26 tahun, berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Jambi Timur pada Rabu 20 November 2024. Pelaku diamankan saat berada di kediamannya di wilayah Kasang Puda, Kejamaatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro, Jambi. Kapolsek Jambi Timur AKP Edi Marti menyampaikan, pelaku diamankan oleh unit restrim Polsek Jambi Timur berpula dari laporan salah satu korban, Yakni Muhammad Anwar Nasarudin, bahwasannya korban kehilangan suatu unit sepeda potor saat parkir di depan rumahnya. Setelah menerima laporan, kepolisian sektor Jambi Timur pun melakukan penyelidikan, sehingga berhasil menangkap suatu orang pelaku di kediamannya. AKP Edi juga menjelaskan, untuk TKP pertama di Jalan Bayangkara RT10, Kelurahan Talang Banjar, Kejamaatan Jambi Timur, Kota Jambi, pada 9 Oktober 2024. Selanjutnya untuk TKP kedua dan ketiga, di Jalan Guntur RT5, Kelurahan Kasang, dan Kelurahan Payu Selincah, Kejamaatan Jambi Timur, Kota Jambi. Terkait dengan ungkap kasus yang sudah dilakukan oleh unit reskrim Polsek Jambi Timur, baik berawal dari adanya laporan polisi nomor B73, tanggal 23 Oktober 2024, terkait dengan adanya laporan tindak pidana Curanmor, di mana korban mengalami keugian satu unit sepeda motor Honda Beat yang telah diparkirkan di rumah, selanjutnya hilang, ataupun telah diambil atau di maling orang. Atas laporan tersebut, selanjutnya kita perintahkan daripada unit reskrim untuk melakukan penyelidikan, rupa pemeriksaan CCTV, kemudian laporan penyelidikan terkait dengan jaringan-jaringan yang ada di wilayah Polsek Jambi Timur, dan Alhamdulillah kemarin sudah kita amankan, satu orang berlaku dengan inisial adik 25 tahun di rumahnya, pekerjaan bulu hari lepas yang berlama di Kasang Kuda, bersamankan kumpih bulu Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Jadi dari hasil pemeriksaan dan proses penyelidikan yang ada, yang bersabutan secara dua arah bukti telah memenuhi unsur untuk kita tetapkan sebagai tersangka, dan kita tetapkan dan kita tahan di Polsek Jambi Timur. Kini pelaku spesialis Curanmor di wilayah Jambi Timur telah ditetapkan sebagai tersangka, dan ditahan di Polsek Jambi Timur. Telaporkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.